Hai hai teman-teman Assalamualaikum nah hari ini saya mau sharing kerang di bumbu sambal serai nah nih kerangnya kayak gini nih kalau di Malaysia ini namanya lokan lumayan besar-besar ada kira-kira besarnya sebesar tangan saya nah untuk menjaga kebersihan ya karena dia kan tinggal di lumpur jadi ini saya mau rebus dulu nah ini saya mau rebus sampai benar-benar dia kebuka udah kayak gitu nanti airnya buang nanti saya mau kupasin aja saya ambil isinya aja biar seneng masaknya Oke bumbunya cabai merah cabai merah yang besar itu diulek atau di blender serai serainya sekitar 4-5 biji lengkuas jahe bawang merah yang besar atau bong bombay saya iris bulat kayak gini sama bawang putih dan bawang merah ini saya cincang kasar tapi yang dicincang ini bawang putihnya harus lebih banyak daripada bawang merah ya contohnya bawang putihnya lima bawang merahnya dua aja oke yang mau pedas ditambahin cabai rawit nah terus sekarang saya mau kupasin kerangnya dulu oke terus nanti saya akan tunjukin lagi Oke teman-teman kita langsung aja tumis bawang merah bawang putih cabe sama bawang merah yang diiris juga kita tumis dulu ini sebentar tadinya tuh rencananya saya mau masak kerang ini tuh yang kayak ada kulitnya gitu loh tapi ternyata kerang jenis ini nih yang kalau kayak udah direbus sebentar terus dia langsung apa ngebuka eh bukan ngebuka langsung kayak melepas dari cangkangnya gitu loh teman-teman jadi nanti cara penyajiannya aja saya mau taruh lagi di cangkangnya biar cantik ya kalau itu udah tumis kita masukin cabai merah yang udah di blender atau diulek nah yang saya mau bikin masakan saya beda ini ya dari si cabai merahnya ini karena saya mau bikin sambal sambal serai kan oke bahan yang dipotongnya udah boleh masukin lengkuas jahe sama serai nah jadi emang cabai merah yang diuleknya kalau boleh banyak ya teman-teman nah kalau nggak mau pedas bijinya dibuang gitu ini kita tumis sampai wangi sampai pecah minyak oke teman-teman udah Hai pecah minyak saya mau tambah air sedikit aja terus kalau mau lagi menambah rasa kita boleh masukin saus sausnya terserah saus apa aja ya cuman kalau saya pakai sausnya saus Bangkok yang rasanya tuh pedes manis nah di saat ini kita udah boleh kasih bumbu ya gula kalian harus taruh gula garam sama penyedap rasa kita masukin gula garamnya sedikit aja nah ini kalian boleh langsung rasa dulu nih rasa itu pedes manis ya oke terus kita boleh masukin kerangnya nah ini kerangnya tadi saya udah eh apa copotin dari cangkangnya nah terus kita masak dulu sekitar 2-3 menit sampai sambalnya kering ya karena ini jenisnya bukan yang jenis basah gitu nah sampai udah mulai asap gini nih sebentar saya cobain dulu ya saya nggak tahu di Indonesia ini nama pastinya apa ya cuman pas saya Google itu memang dia bilangnya tapi jenis kerang tapi jenis kerang yang besar gitu loh Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 enak banget dia nih jenis kerangnya tuh hmm ciwi gitu loh kenyal kan biasanya kalau apa dek biasanya kan kalau kerang darah itu kan dia digigit lembut ya temen-temen nah ini tuh kayak kenyal gitu loh kita jadi ngegigitnya tuh kayak nyel-nyel-nyel enak banget cocok banget sama sambal serai ini saya nggak salah kasih resep oke ini udah cukup sekarang kita akan sajikan diatas cangkang kerangnya nah oke temen-temen penyajiannya nanti saya mau taruh diatas kulitnya karena di salah satu daerah di Malaysia ya namanya di Sabah itu dia ada resep lokam ini si kerang ini kayak dibakar gitu nah dibakar itu bumbunya bumbu serai gini loh karena saya belum pernah makan jadi ya udah saya pakai imajinasi saya aja tapi kayaknya memang untuk seafood kayak gini cocok ya kalau dicampur sama serai gitu loh ya kan karena dia hilangin amisnya oke saya selesaiin dulu nanti saya bakal tunjukin ke kalian ya ini dia temen-temen kerang dimasak sambal serai Masya Allah kayaknya saya udah cocok ya jadi koki cantik banget kan saya aja nggak nyangka nih bisa secantik ini rasanya tuh enak banget temen-temen serius ya kalian harus coba ini boleh pakai kerang apapun pakai hijauan juga enak sambal serai ini memang sesuai banget untuk seafood untuk udang enak untuk hijauan enak serius memang harus dicoba rasanya lebih ke gurih manis pedes nah kayak gitu oke temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe ya tolong share ke temen-temen nih biar ilmunya nggak sampai di kita aja ya kan biar kita juga bisa berbagi ilmu untuk bekal di akhirat oke jangan lupa makan selamat makan temen-temen Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati